Bisa dimulai dengan seorang gadis yang bernama Mok Sol Hee dan ia bekerja sebagai pemburu pembohong. Mok Sol Hee mempunyai talenta bisa mendeteksi kebohongan melalui suara, dan orang-orang menyebutnya sebagai pemburu pembohong profesional. Sebab hanya dengan mendengarkan pembicaraan, maka ia sudah bisa mengetahui apakah orang tersebut berbicara jujur atau bohong. Sampai pada suatu hari, ia bertemu dengan Kim Do Ha, tetangga apartemennya yang juga produser musik berbakat. Tapi Kim Do Ha selalu menutup wajahnya. Hal ini terpaksa dilakukan sebab ia menjadi tertudu dalam sebuah kasus pembunuhan. Seorang penyanyi top bernama Seon, ia adalah satu-satunya penyanyi yang bisa membawakan karya dari Kim Do Ha dengan baik. Dan Seon diam-diam jatuh cinta pada Do Ha, sedangkan Do Ha hanya menganggapnya sebagai teman bekerja sama. Do Ha terpaksa tinggal di apartemen milik temannya yang bernama Dok Chan, yang juga sebagai CEO sebuah perusahaan musik. Hal ini dilakukan demi ketenangannya sebab banyak wartawan yang mulai memburu di rumahnya di kawasan elit. Hingga suatu hari, saat Do Ha sedang mabuk, Mok Sol He menghampirinya dan membuka maskernya. Saat itu, Do Ha membuka matanya dan ia berkata untuk tidak menyentuhnya. Dengan sempoyongan, Do Ha kembali ke apartemen mewahnya. Sesampai di apartemen pribadinya, ia mengatakan pada Dok Chan bahwa gadis tetangga sebelahnya membuka maskernya. Tapi Dok Chan menenangkannya dengan mengatakan bahwa gadis itu kan tidak tahu bahwa dia bernama Kim Do Ha, produsir musik terkenal, jadi tidak masalah. Sebenarnya Do Ha telah mengingat Mok Sol He lebih dahulu, yaitu sekitar 5 tahun yang lalu, di desa Hak Chon, ia diselamatkan oleh Mok Sol He ketika ada orang yang memukulnya di bus saat menuju Seoul. Lagi-lagi, Dok Chan menasehatinya untuk tidak curiga pada gadis itu. Sebab, dari awal, gadis ini sudah menolong Do Ha, dan kini ia juga bermaksud menolong saat Do Ha mabuk. Jadi, ia berkesimpulan bahwa gadis ini orang baik. Suatu hari, saat Mok Sol He hendak kembali ke apartemennya, ia melihat di sana ada dua wartawan yang sedang menyelidiki keberadaan Do Ha. Dan lagi-lagi, Mok Sol He melindungi Do Ha dengan menutupi wajah Do Ha dan menganggapnya sebagai kekasihnya, agar tidak dicurigai oleh wartawan-wartawan tersebut. Lalu, mengajaknya masuk ke apartemen Seoul He supaya wartawan tidak mengikutinya lagi. Setelah polisi datang dan mengamankan wartawan-wartawan tersebut, Mok Sol He membuka pintu apartemennya. Dan ternyata, polisi yang mengamankannya adalah mantan pacar Mok Sol He. Dan ia melihat ada sepatu laki-laki di depan kamar Seoul He. Ia pun menunggu Seoul He sudah ada kekasih barunya. Lalu, ia pun pamit. Suatu hari, Kim Do Ha mengatakan kepada Dok Chan bahwa ia tidak dapat bekerja sama lagi dengan Seon sebab ia merasa Seon terlalu posesif. Mendengar hal tersebut, Seon sangat frustrasi dan ia pergi ke laut sambil menempon Do Ha. Do Ha yang mendengar Seon sangat putus asa, jadi teringat masa lalu di mana terjadi insiden saat putus dengan pacarnya yang bernama M.G. Dan sampai saat ini, keberadaan M.G. tidak diketahui. Kim Do Ha seketika itu juga merasa lemas. Mok Sol He yang sedang makan malam bersama merasa sangat khawatir bila Do Ha menyetir mobil sendiri ke laut. Untuk itu, ia mengambil alih ke Mudi untuk menolong Seon yang ingin mengakhiri hidupnya di laut. Do Ha datang tepat waktu menyelamatkan Seon dan menyuruhnya menunggu di mobil sambil menanti mobil lain yang akan menjemputnya. Di mobil, Seon melihat Mok Sol He yang menemani Do Ha. Hatinya terbakar cemburu, tapi Do Ha menyuruhnya pindah ke mobil lain yang sudah tiba di lokasi. Do Ha dan Mok Sol He kembali ke apartemen setelah menyelamatkan Seon. Tapi, rupanya hal tersebut membuat goncangan terhadap kenangan buruk masa lalu Do Ha. Ia menderita demam. Sol He yang kepikiran tentang Do Ha yang sakit, lalu membawakan obat demam ke apartemen Do Ha yang ternyata tidak dikunci rapat oleh Do Ha. Melihat Do Ha tergolek sakit, Sol He mengompresnya. Dan tak terasa, Sol He tertidur di samping Do Ha sampai pagi. Saat terbangun, Do Ha mengatakan bahwa sebaiknya Sol He mengabaikan dirinya sebab ia ingin sendiri. Akhirnya Do Ha pindah tinggal menumpang di kafe di mana ia sering main piano. Tiba-tiba, ada orang yang mengaku dirinya sebagai Kim Do Ha muncul ke publik. Dan hal ini membuat gempar semua penggemar musik. Mok Sol He yang tahu kedua kebohongan orang tersebut, berusaha mencari keberadaan Do Ha. Ia pun mampir ke kafe di mana Do Ha biasa main piano. Namun, yang bermain piano rupanya bukan Do Ha lagi. Pemilik kafe yang tahu Sol He mencari Do Ha memberitahu bahwa Do Ha ada saat pengunjung kafe sudah pulang semua. Sol He menunggu sampai semua pengunjung pulang. Setelah bertemu Do Ha, Sol He menyuruhnya untuk menyelesaikan masalah. Sebab saat ini ada orang yang mengaku sebagai Do Ha. Akhirnya Do Ha sadar dan mencari orang yang mengaku sebagai dirinya. Orang itu pun meminta maaf ke publik secara langsung. Hubungan dengan Seon pun, Do Ha menyelesaikannya dengan mengatakan langsung kepada Seon bahwa ia selama ini tidak mencintainya. Ia hanya menganggapnya teman bekerja dalam bermusik. Setelah itu, ia mengirim pesan kepada Sol He untuk datang ke kafe sebab ia akan bermain piano lagi. Mereka kemudian melanjutkan dengan makan malam bersama, walaupun Do Ha terlihat sangat kikup tidak pakai masker. Setelah makan dan minum, ternyata Sol He mabuk. Akhirnya, Do Ha mengantar Sol He ke apartemennya dan menanyakan kode pintu aksesnya. Di sini terlihat Do Ha begitu telarten mengurus Sol He yang sedang mabuk. Walaupun sempat sekali kena pukulan tangan Sol He yang tidak terkontrol dengan baik. Setelah mengantar Sol He, ia pun kembali ke apartemennya. Seon yang sedang patah hati hanya bernyanyi-nyanyi sendiri di apartemennya. Sepertinya, ia belum bisa menerima kenyataan Do Ha yang menyayanginya hanya sebagai teman dan penyanyi. Do Ha keluar mencari minuman untuk menghilangkan mabuk atau pengar. Ia berjalan dengan kikuk sebab terlalu lama ia berjalan dengan menutup wajahnya. Sesampainya di sebuah minimarket, ia membeli cukup banyak minuman penghilang pengar dan mengantarkannya pada Sol He. Sol He pura-pura tidak ingat kejadian semalam. Namun, Do Ha malah menanyakan bagaimana cara menghilangkan noda baju akibat kena topoki saat Sol He mabuk. Sol He membantu mencuci noda baju Do Ha, kemudian mengembalikannya. Do Ha mengajak Sol He nonton bola bersama di sebuah pub. Sol He pun setuju. Suatu hari, mantan pacar Sol He yang seorang polisi dan bernama Kang Min melihat Sol He dari kejauhan. Sejenak ia teringat kenangan masa lalu, namun saat ini ia melihat Sol He sudah bersama Do Ha. Ia pun pergi melanjutkan tugasnya. Polisi Kang Min sedang dalam tugas untuk penggerebekan suatu tempat yang terlarang. Dalam penggerebekan ini, tangannya sempat terluka. Di tempat lain, Do Ha dan Sol He melanjutkan kencan mereka nonton bola di pub. Mereka terlihat sangat bersenang-senang sebab mereka berdua memang hobi bola. Suatu hari, Sol He sedang bekerja, seperti biasa sebagai pemburu pembohong. Namun, kali ini yang menjadi kliannya adalah anak dari pacar ibunya. Rupanya, kliannya ini ingin ayahnya tidak menikahi orang yang salah. Namun, Sol He yang mengetahui tabiat ibunya yang kerap berbohong, tentu saja bingung sebab ibunya memohonnya untuk meluluskan semua keraguan dari anak pacarnya tersebut. Namun, Sol He tetap mengatakan kebenaran yang ada, walaupun ia harus melawan ibunya sendiri. Dan, sebagai akibatnya, ibunya marah dan mengamuk di cafe tarot milik Sol He. Pada saat itu, Do Ha datang. Ia bermaksud membawakan payung sebab sedang hujan lebat. Dan tak sengaja, Do Ha mendengar Sol He mempunyai kekuatan istimewa. Akhirnya, Sol He mengaku pada Do Ha bahwa ia dapat mendeteksi apakah seseorang berkata jujur atau berbohong. Sebenarnya, Sol He agak menyesal memberitahukan hal ini pada Do Ha, namun tidak demikian dengan Do Ha. Ia datang ke cafe tarot Sol He yang kemarin porak-poranda oleh kelakuan ibu Sol He. Do Ha membantu membereskan semua barang-barang tersebut. Kemudian, mereka makan siang bersama. Saat mereka datang ke sebuah restoran, di sana ada polisi Kang Min dan temannya. Semula, Do Ha ingin mengajak Sol He pindah tempat makan, namun Sol He menolak. Dan secara tidak sengaja, Kang Min juga mengetahui bahwa Do Ha bukanlah kekasih Sol He sebab ia tidak mengetahui makanan yang tidak disukai oleh Sol He. Di tempat restoran burger milik adik Do Chan, terjadi sedikit keributan. Sebab adik Do Chan selama ini terus memeras uang Do Ha tanpa sepekentauan Do Chan. Adik Do Chan menganggap uang itu sebagai bayaran tutup mulut atas kasus yang menimpa Do Ha. Namun, Do Chan tidak setuju dan ia memperingati adiknya untuk tidak memeras uang Do Ha lagi. Kakak Mji terus mencari Do Ha. Ia mendatangi wartawan yang pernah mencari apartemen Do Ha. Dan ia juga memberikan nomor teleponnya agar menghubunginya bila wartawan tersebut menemukan Do Ha. Do Ha mulai membuka diri terhadap lingkungan tempat tinggalnya saat ini. Ia ikut menghandiri minum bersama dengan tetangganya dan Sol He tanpa menggunakan masker. Suatu hari, Seon menelusuri daerah tempat tinggal Do Ha. Namun, yang ada malah ia dikenali oleh orang-orang yang berpapasan dengannya. Untunglah ada sopir Sol He yang menyelamatkannya dan membawanya ke cafe Tarot untuk menghindari serbuan fans. Di cafe Tarot, Seon terkejut melihat Sol He pemilik cafe tersebut. Karena terbakar cemburu sejak Sol He dan Do Ha menyelamatkannya di pantai, Seon meminta Sol He untuk pindah dari apartemen sebelah Do Ha. Ia juga menjanjikan sejumlah uang yang besar. Sol He menolak. Lalu Seon kembali mengatakan untuk menjauhi Do Ha sebab Do Ha adalah seorang pembunuh. Di tempat lain, Do Ha dipaksa ibunya untuk segera pergi ke Jerman, melanjutkan sekolah musik namun Do Ha menolak. Sol He sedang merenung di kafenya memikirkan perkataan Seon. Tiba-tiba masuk Do Ha dan Do Ha berkata bahwa ia ingin mengatakan sesuatu. Namun Sol He mendahului dia dengan menanyakan apakah benar sebab seseorang mengatakan bahwa Do Ha membunuh. Do Ha terdiam sejenak, kemudian dia menjawab bahwa ia tersangka pembunuhan, namun dia tidak melakukannya. Jawaban Do Ha ini terdengar seperti kebohongan bagi Sol He. Tiba-tiba masuk Dok Chan ke kafe tarot Sol He yang kebingungan mencari Do Ha. Ia pun segera mengajak Do Ha untuk pulang. Sol He terus memikirkan apa maksud dari perkataan Do Ha tadi yang di telinganya terdengar seperti berbohong. Sesampai di apartemen, Dok Chan menyuruh Do Ha untuk pindah sebab Seon sudah mengatakan pada Sol He bahwa Do Ha telah menghabisi nyawa seseorang. Dok Chan juga menyuruhnya untuk sementara waktu, Do Ha pergi dulu ke Jerman untuk sekolah musik sesuai dengan anjuran ibu Do Ha yang seorang politisi. Dok Chan juga memberitahu bahwa kakak Mji menghubunginya untuk meminta kejelasan mengenai siapa Do Ha. Sebab kakak Mji ini merasa Do Ha mirip dengan orang yang diduga menghabisi nyawa adiknya yang sampai saat ini tidak diketahui baik jasad ataukah Do Ha menyemunyikan keberadaan adiknya tersebut. Do Ha menolak semua usulan Dok Chan. Dan ia berpesan, bila kakak Mji datang sebaiknya beritahu dia supaya ia bisa berhadapan langsung. Di tempat lain, Sol He saat sedang bekerja dengan kliennya di sebuah rumah sakit secara tidak sengaja bertemu dengan Kang Min. Ternyata Kang Min mengidap penyakit kanker. Untuk itulah dulu ia menjauh dari Sol He supaya Sol He tidak ikut menderita. Sol He yang mengetahui hal tersebut tentu saja jadi sedih. Seon yang ketahuan bicara hal yang tidak baik pada Sol He minta maaf pada Do Ha. Namun Do Ha yang sudah mengetahui hal tersebut malah sangat kecewa pada Seon yang mempercayai bahwa Do Ha bisa melakukan hal yang tidak manusiawi. Dan dia menyuruhnya untuk tidak menemuinya lagi. Dok Chan yang khawatir Sol He akan membocorkan rahasia Do Ha mengundang Sol He ke kantornya untuk menandatangani perjanjian serta memberinya sejumlah uang kompensasi. Sol He menolak pemberian uang tersebut tapi ia berjanji akan merahasiakannya. Suatu hari, Sol He mendatangi kompleks apartemen elit Do Ha. Ia bermaksud untuk menanyakan alasan kenapa Do Ha berbohong mengenai kasus Mji. Namun saat ia menelpon Do Ha di pintu gerbang pemeriksaan, Do Ha mendengar suara kakak Mji yang bermaksud mencelakai Do Ha dan saat itu berpakaian sebagai petugas sekuriti. Do Ha menyuruh Sol He untuk pulang. Namun karena telpon Sol He mati tiba-tiba, Do Ha yang khawatir Sol He dikenali oleh kakak Mji yang dulu pernah bertemu di bus segera turun dari apartemennya. Sol He berhasil menyelamatkan Do Ha dari kakak Mji. Sebab saat itu ternyata penyamarannya sebagai petugas sekuriti diketahui oleh kepala petugas di sana. Dan ia pun disuruh pergi sebelum polisi menangkapnya. Akhirnya Sol He tidak jadi menanyakan alasan Do Ha berbohong. Ia sudah percaya sepenuhnya pada Do Ha dan Sol He tidak memerlukan penjelasan apa-apa lagi. Lalu Do Ha mengajak Sol He ke apartemennya. Do Ha menceritakan semua yang berkaitan dengan mantannya Mji yang sudah meninggal dunia. Sekarang Sol He mengerti mengapa ia mendengar seolah-olah Do Ha berbohong. Hal ini karena Do Ha ada rasa bersalah saat Mji mengancam akan mengakhiri hidup. Untuk kesekian kalinya, Do Ha kehabisan kesabaran dan pergi meninggalkan Mji di pantai. Dan sejak saat itu ia tidak tahu lagi kabar Mji sampai akhirnya Mji dinyatakan meninggal dunia. Do Ha dijadikan tersangka sebab Do Ha adalah orang terakhir yang ditemui Mji dan terjadi pertikaian saat-saat terakhir hidup Mji. Kasus bergulir sampai akhirnya kasus ditutup dan Do Ha berganti nama dari Seng Jung menjadi Kim Do Ha. Hingga suatu hari saat Seon pulang ke apartemennya dan dia diserang oleh Mho untuk memancing kemunculan Do Ha. Dan saat Do Ha datang atas ancaman Mho, Do Ha menjelaskan bahwa ia tidak membunuh Mji. Tapi amarah Mho yang sudah tidak terbendung dan saat ia akan menghunuskan senjata tajam ke Do Ha, Kang Min datang dan menendang Mho hingga tersungkur. Lalu Kang Min bermaksud membawa Mho ke kantor polisi tetapi Do Ha melarangnya. Hubungan Do Ha dan Sol Hee pun semakin dekat. Akhirnya mereka menjadi sepasang kekasih yang saling mendukung satu sama lain. Hingga suatu hari di tengah penggalian sebuah hutan belantara ditemukan tulang manusia. Polisi pun segera datang ke lokasi termasuk kepala polisi yang dulu menangani kasus Mji. Setelah tim forensik mengidentifikasi, ternyata itu adalah tulang belulang Mji. Do Ha kembali mendapat panggilan dari pihak kepolisian dan ia terlihat sangat terpukul seperti membuka luka lama. Mho yang melihat jasad adiknya berupa tulang belulang merasa sangat hancur. Ia kembali mendatangi apartemen Do Ha untuk balas dendam. Dok Chan pun mengumumkan pemutusan kontrak dengan Do Ha. Selain itu, kepala kepolisian juga melaporkan kepada ibu Do Ha mengenai penemuan tulang belulang Mji di hutan belantara. Cincin kapal Mji yang ikut terkubur disembunyikan oleh kepala polisi. Di sini terlihat ibu Do Ha bekerjasama dengan kepala kepolisian untuk menutup kasus Mji di masa lalu. Dan saat pemeriksaan kembali, Do Ha mengatakan bahwa ia tidak membunuh Mji. Sedangkan cincin kapal milik Do Ha sudah dibuang ke laut. Dan setelah menjalani pemeriksaan, Do Ha sempat mampir ke tempat jasad Mji ditemukan. Saat kembali ke apartemen dan Mho kakak Mji sudah menunggu Do Ha untuk balas dendam, ternyata salah orang yang menjadi korban adalah Ethan, kakak pemusik yang ditolongnya saat festival. Do Ha melakukan perlawanan terhadap Mho. Saat Sol Hee mendengar ribut-ribut, ia segera menelpon bantuan kepolisian dan Kang Min. Untunglah Mho dapat segera dirugikan oleh Kang Min. Saat di kantor polisi, Kang Min sangat marah pada Do Ha sebab sudah jatuh korban Ethan dan bisa membahayakan Sol Hee. Tapi untunglah nyawa Ethan masih dapat diselamatkan. Berita mengenai Do Ha adalah Seng Ju yang tersangka pembunuhan pun sudah tersebar di internet. Dampaknya pun terasa sampai ke ibu Do Ha sebagai seorang politisi yang sudah dianggap berbohong. Sebab kasus dulu yang tersebar adalah M.G. menghabisi nyawanya sendiri dan anaknya Seng Ju berada di luar negeri. Adik Dok Chan datang ke apartemen Do Ha bermaksud meminta bantuan keuangan. Saat itu ia juga memberi tahu bahwa M.G. kerap dipukuli oleh ayahnya. Dan hal ini disembunyikan M.G. sebab ia malu bila Do Ha mengetahui ayahnya yang bertabiat tidak baik. Do Ha menanyakan di mana ayah M.G. saat ini. Tapi adik Dok Chan meminta sejumlah uang untuk bayaran hal tersebut sebelum ia memberi tahu di mana keberadaan ayah M.G. Akhirnya Do Ha bertekad untuk mencari siapa sebenarnya yang menghabisi nyawa M.G. Ia pun berangkat sendiri ke desa Hakchon di mana dulu peristiwa ini terjadi. Sayangnya istri baru ayah M.G. keberatan menerima Do Ha dan menyuruhnya pulang. Sol Hi yang tidak sabar menunggu kembalinya Do Ha segera menyusul ke desa Hakchon. Di pantai akhirnya Sol Hi bertemu dengan Do Ha. Mereka pun melakukan pencarian pembunuh M.G. secara bersama. Istri ayah M.G. akhirnya memberi tahu bahwa ayah M.G. sering berada di sebuah klub. Mereka mendatangi tempat tersebut. Ternyata di sana ada adik Dok Chan juga yang menghabisi semua uang pemberian Do Ha di klub tersebut. Tiba-tiba terdengar suara orang berantem. Do Ha menengok sepertinya itu adalah orang yang dikenalnya. Segera ia menghampiri orang tersebut. Seraya mencengkram bajunya Do Ha menanyakan apakah ia membunuh M.G.? Orang yang ribut itu adalah ayah M.G. Dan saat Do Ha menanyakan apakah ia membunuh M.G.? Ayah M.G. malah menjawab. Ia memang mengharapkan asuransi M.G. Tapi karena M.G. mengakhiri hidupnya sendiri maka ia tidak mendapatkan apa-apa. Saat itu ayah M.G. melihat adik Dok Chan J. Chan yang ada di tempat itu juga. Dan ia mengatakan bahwa J. Chan seringkali menguntit M.G. J. Chan segera kabur dengan menggunakan motor. Do Ha segera menghubur sendiri dengan mengendarai mobil. Sohoi yang tertinggal diantar oleh pemilik klub yang ternyata kliennya di masa lalu. Setelah Do Ha berhasil menangkap J. Chan segera ia menanyakan apakah ia membunuh M.G.? Di sini Sohoi menangkap kebohongan. J. Chan yang sudah terpojok tiba-tiba balik menyandara Sohoi dan kabur dengan meminta mobil Do Ha. Do Ha memberikan semua yang diminta J. Chan sebab baginya keselamatan Sohoi yang utama. Setelah mengantar Sohoi pulang, Do Ha menemui Dok Chan dan menceritakan pertemuannya dengan J. Chan. Dok Chan agak tersinggung saat Do Ha mengatakan bahwa ia mencurigai J. Chan dan menanyakan keberadaan J. Chan. Dok Chan lalu menyuruh Do Ha untuk pergi. Sebenarnya, J. Chan ada di tempat Dok Chan. Ia bersembunyi dari kejaran para penagih hutang. Di sini terlihat Dok Chan berbohong demi melindungi adiknya. Kepala polisi akhirnya menyerahkan bukti cincin kapal M.G. pada Kang Min. Dan ia meminta Kang Min untuk menuntaskan kasus M.G. Selain itu, ia juga membuka semua kasus M.G. yang selama ini ditutupinya. Demi biaya pengobatan anaknya yang ditanggung oleh Ibu Do Ha. Ibu Do Ha yang sedang mengadakan kampanye pun mendapatkan respon yang buruk dari masyarakat. Kang Min segera menyelidiki tempat pembuatan cincin tersebut. Ternyata, itu bukan cincin Do Ha sebab Do Ha sudah membuangnya ke laut. Dan menurut toko pembuat cincin, dulu ada orang lain yang membuat cincin seperti itu dengan alasan cincinnya hilang. Akhirnya, Do Ha memutuskan untuk menjadi klien Sol Hee demi mengungkap semua omongan Dok Chan itu benar atau bohong. Tempat yang dipilih adalah kafe di mana dulu Do Ha sering main piano. Sol Hee bersembunyi sambil mendengarkan suara Dok Chan dan memberi kode pada Do Ha. Ternyata, Dok Chan mengatakan bahwa Jae Chan saat ini sudah pergi ke desa Hak Chon untuk menyerahkan diri. Dok Chan juga mengatakan bahwa ia akan lebih dahulu menyelamatkan Do Ha daripada Jae Chan adiknya sendiri. Lalu ia pergi. Setelah kasus kepala polisi terbongkar, maka kantor kepolisian Hak Chon diperiksa karena skandal korupsi. Dan kasus M.G ditangani oleh kepolisian tempat kangen bekerja. Kakak M.G, Em Ho, juga mendengar berita penyerahan diri Jae Chan dari dalam penjara. Do Ha datang ke kantor ibunya. Ibunya tampak menyesal karena menyogok kepala polisi padahal anaknya tidak bersalah. Ini karena ia tidak mempercayai Do Ha. Seyeon datang ke kantor Dok Chan. Ia bermaksud untuk mengundurkan diri. Tapi Dok Chan memohon agar Seyeon jangan meninggalkan perusahaannya. Seyeon setuju dengan syarat Dok Chan harus meminta maaf pada Do Ha dengan tulus. Sebab membuat Do Ha menanggung perbuatan yang tidak dilakukan selama beberapa tahun. Sol Hee kembali membuka kafe tarotnya yang sudah libur beberapa waktu yang lalu. Tangga Toko pun memberi ucapan selamat atas terbukanya kasus Do Ha. Tapi Do Ha merasa ada yang aneh dengan penyerahan diri Jae Chan. Do Ha masih merasa belum bahagia dan itu diutarakan pada Sol Hee. Sol Hee lalu mengusulkan untuk makan makanan yang enak supaya Do Ha merasa bahagia. Do Ha setuju. Mereka pun pergi ke kafe tempat Do Ha biasa bermain piano. Ternyata di sana sudah menunggu para teman-teman yang selama ini menungkung Do Ha dan Sol Hee. Mereka membuat surprise atas selesainya kasus Do Ha. Do Ha sangat terharu sampai menanggung sebahagia karena mendapat banyak cinta dari lingkungannya yang sekarang ini. Do Ha datang ke kantor Dok Chan sebab mengingat selama ini hanya Dok Chan yang memperhatikan dan mempercayainya. Namun saat itu ada telpon dari pengacara yang mengenangani kasus perceraian Dok Chan. Do Ha baru tahu bahwa Dok Chan sedang mengalami permasalahan bertubi-tubi. Karena itu ia menanyakan apa yang bisa dibantu. Lalu Dok Chan mengatakan agar Do Ha datang pada acara perusahaan agar publik melihat bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Di kantor polisi Kang Min merasa ada kejanggalan setelah menanyakan beberapa hal pada Jae Chan. Sebab pada laporan dan pernyataan Jae Chan ada perbedaan untuk baju Um Ji yang dibakar dan dibuang ke laut. Jae Chan mengatakan ia sudah lupa kasus 5 tahun yang lalu. Kang Min yang curiga lalu bertukar pikiran dengan Sol Hee. Akhirnya Sol Hee setakat untuk membantu Kang Min mengorek kebenaran dari menurut Jae Chan. Sol Hee datang ke penjara tempat Jae Chan ditahan. Di sini Sol Hee akhirnya berhasil membuka mulut Jae Chan bahwa barang-barang itu bukan miliknya, tapi milik Dok Chan kakaknya. Hal ini berhasil setelah Sol Hee memanas-malang si Jae Chan bahwa kakaknya tetap berteman baik dan memilih Do Ha daripada adiknya sendiri. Dan saat ini sedang pesta perusahaan bersama. Jae Chan akhirnya mengakui bahwa yang membunuh Um Ji adalah Dok Chan. Dan buktinya ada di berangkas perusahaan. Do Ha datang ke acara perusahaan yang diadakan Dok Chan. Di sana hadir juga Seon. Dalam acara itu, Dok Chan mengangkat Do Ha sebagai pimpinan baru perusahaan. Namun Do Ha menolak. Ia akan tetap mendampingi Dok Chan sebagai pimpinan perusahaan. Sol Hee bergegas pergi ke kantor Dok Chan. Telepon Do Ha tidak bisa dihubungi karena sedang ada acara. Kang Min berusaha mengubur Sol Hee tapi Sol Hee sudah berangkat sendiri. Sesampainya di kantor Dok Chan, Sol Hee langsung menelpon Do Ha dan memberitahu bahwa yang membunuh Um Ji adalah Dok Chan. Dan Sol Hee menanyakan kode akses berangkas Dok Chan sebab bukti pembunuhan Um Ji ada di sana. Do Ha kaget mendengar hal tersebut. Sol Hee berhasil menemukan kode berangkas Dok Chan yang ternyata adalah hari ulang tahun Do Ha. Sol Hee segera mengambil barang bukti tersebut. Dan saat Dok Chan masuk membuka berangkas ternyata ada Sol Hee di belakangnya. Dan Sol Hee menunjukkan, inikah yang kau cari? Kang Min segera menangkap Dok Chan atas tuduhan menyuruh adiknya mengaku sebagai pembunuh. Dan saat Dok Chan akan dibawa oleh teman Kang Min ke kantor polisi, ia melarikan diri. Kang Min dan anak buahnya langsung mengejar dengan mengendarai mobil. Do Ha dan Sol Hee ikut juga di mobil itu. Tapi Dok Chan memilih mengakhiri hidupnya dengan menabrakan mobilnya. Kang Min berusaha menyelamatkan nyawa Dok Chan, tapi tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat dari mobil Dok Chan. Akibat ledakan mobil Dok Chan, Sol Hee pingsan dan terpaksa dibawa ke rumah sakit. Do Ha menunggu Sol Hee sadar. Saat tersadar, Sol Hee menanyakan bagaimana keadaan Dok Chan. Akibat tindakan yang ingin mengakhiri hidup dengan menabrakan mobilnya, Dok Chan harus menjalani operasi. Kang Min yang juga berada di rumah sakit memberitahu Sol Hee bahwa sebaiknya Sol Hee pulang dan beristirahat di rumah. Setelah Dok Chan selesai menjalani operasi, ia masih harus menjalani pemeriksaan dengan pihak kepolisian. Sol Hee mengucapkan terima kasih pada Kang Min atas semua bantuannya menyelesaikan kasus Do Ha. Do Ha mengantar Sol Hee ke taksi, kemudian ia kembali menunggu Dok Chan yang sedang menjalani operasi di rumah sakit. Di sana terlihat juga ada Kang Min. Mereka berbincang sebentar. Saat Do Ha mengucapkan terima kasih, Kang Min menjelaskan semua berkat bantuan Sol Hee yang membuka kebohongan Jae Chan di penjara dan mendapatkan bukti di kantor Dok Chan. Dok Chan sudah sadar dan ia melihat ada Do Ha di sampingnya. Do Ha menanyakan mengapa ia melakukan hal keji pada Em Ji. Dok Chan berkata bahwa ia tidak sengaja melakukan semua itu. Ia merasa terdesak saat Em Ji sudah mengetahui bahwa ia menyukai Do Ha. Dan Dok Chan merasa sudah sepantasnya ia menanggung semua hukuman ini. Setelah itu Do Ha pergi. Berita mengenai siapa dalang dari pembunuhan Em Ji pun tersebar luas. Do Ha datang ke acara pemakaman Em Ji. Di sana ada Em Ho, kakak Em Ji yang meminta maaf karena selama ini terus menuduh Do Ha sebagai penyebab kematian Em Ji. Do Ha berusaha menguatkan dan ia juga memaafkan Em Ho. Di kantor polisi, Kang Min pun mendapatkan pujian dari atasannya karena berhasil memecahkan kasus yang sudah bertahun-tahun tertutup. Suatu hari, Sol Hee seperti biasa sedang bekerja untuk kliennya sebagai pemburu-pembohong. Tapi kali ini ia sama sekali tidak bisa membedakan kebohongan atau jujur. Dan saat pulang ke apartemennya, ia menceritakan hal tersebut pada Do Ha. Awalnya Do Ha ingin mengajak Sol Hee ke dokter. Tapi Sol Hee berkata, Tidak ada dokter yang mengerti kasusnya. Sebab ia tetap bisa mendengar, tapi tidak bisa membedakan mana yang jujur dan mana yang bohong. Do Ha berusaha menghibur Sol Hee. Bukankah baik hidup seperti orang normal yang selama ini diinginkan Sol Hee? Akhirnya Sol Hee berdamai dengan keadaannya saat ini. Tamu-tamu VIP yang biasa memakai jasanya pun mulai ditolak. Do Ha pun mulai menjalani kegiatan bermusiknya lagi. Seon ingin mengajaknya bekerja sama. Dan mereka bertemu di kafe Tarot Sol Hee untuk membicarakan hal tersebut. Tapi sepertinya Do Ha menolak tawaran Seon. Do Ha sudah punya rencana sendiri untuk karir musiknya ke depan. Hubungan Do Ha dan Sol Hee pun semakin dekat. Mereka menghabiskan waktu bersama dengan menonton drama dan makan bersama. Tapi tiba-tiba Do Ha membatalkan acara makan. Sebab ada hal yang mendesak harus dikerjakan. Akhirnya mereka pun pulang. Ternyata ini hanya akal-akalan Do Ha saja. Sebab ia ingin memasak sendiri hidangan untuk Sol Hee. Dan akhirnya mereka pun makan malam bersama di apartemen Do Ha. Ternyata rencana bermusik Do Ha yang dirahasiakannya adalah memproduceri Etan. Penyanyi yang salah sasaran kena tusuk emho saat dikira sebagai Do Ha di depan pintu apartemennya. Etan sangat senang sebab ia memang sudah lama ingin bekerja sama dengan Do Ha. Cafe Tarot Sol Hee juga mulai ramai pembeli lagi dengan mempromosikan minuman yang sedang tren. Suatu hari Kang Min datang ke Cafe Tarot dan ia berpamitan dengan Sol Hee. Serta berharap ia dan Sol Hee akan terus berteman baik. Do Ha terus berlatih musik bersama Etan dan adiknya pemain gitar yang menang di acara festival lalu. Mereka bertiga terlihat sangat kompak. Sopir Sol Hee akhirnya memberanikan diri untuk berhenti bekerja dengan Sol Hee. Sebab sebagai fans Nayeon ia sangat senang saat Nayeon memintanya untuk bekerja sebagai pengawal pribadi. Sol Hee pun mendukungnya. Ibu Sol Hee datang ke apartemen setelah menonton video ayah Sol Hee di mana diseritakan bahwa ia berkelana hidup di hutan karena istrinya selingkuh. Ibu Sol Hee tidak terima karena itu ia menyuruh Sol Hee untuk menjelaskan bahwa ia hanya makan di hotel dengan pria itu lalu pulang. Setelah mempertemukan ayah dan ibu Sol Hee mereka berdua malah kembali ribut. Padahal sebenarnya mereka berdua masih saling menyayangi. Akhirnya Sol Hee pergi meninggalkan mereka. Ibu Doha datang ke apartemen Doha. Ibunya mengutarakan penyesalannya sebab sebagai seorang ibu ia kurang perhatian pada Doha. Tapi Doha memaklumi semua itu dan saat Doha memberitahu bahwa ia mengencani Sol Hee, ibunya berkata bahwa ia sudah tahu saat melihatnya diam-diam di acara festival dulu dan ia akan merestui bila Doha bahagia. Suatu hari ayah Sol Hee datang ke cafe tarot. Ia bermaksud untuk menerima kembali ibu Sol Hee. Tapi saat Sol Hee menelpon ibunya, ternyata ibunya sedang mencoba gaun pengantin dan berharap Sol Hee bisa datang untuk menemui keluarga calon suaminya. Saat itu, tiba-tiba Doha datang ke cafe dan Sol Hee segera mengenalkan Doha dengan ayahnya. Doha mengenalkan dirinya sebagai pacar Sol Hee. Akhirnya Sol Hee memutuskan untuk datang ke tempat ibunya dengan membawa ayahnya. Sebelum itu, dengan dibantu Doha, ayah Sol Hee mengubah penampilannya dan rambutnya. Kemudian ayahnya datang ke tempat pertemuan tersebut, tapi Sol Hee bersembunyi melihat dari jauh. Ibu Sol Hee terkesima melihat penampilan ayah Sol Hee, tapi sepertinya ia gengsi untuk rujuk kembali. Dan saat itu juga, telinga Sol Hee mendengar suara ibunya berkata bohong. Segera Sol Hee keluar dan mengatakan pada ayahnya, bahwa ibunya sejujurnya ingin rujuk dengan ayahnya. Seketika itu juga ayahnya memeluk ibu Sol Hee. Album Ethan ternyata sukses, dan hal ini menempatkan Doha sebagai pemenang komponis terbaik. Ini adalah hal yang baru bagi Doha, menerima penghargaan tanpa menutupi jati dirinya lagi. Kemenangan Doha pun dirayakan bersama-sama dengan para tetangga. Sol Hee juga sudah mendapatkan kembali keistimewaan telinganya, tapi ia tidak akan mengkomersilkannya. Ibu dan ayah Sol Hee pun sudah kembali hidup bersama. Mereka berdua akhirnya membuka toko mie pedas buatan ayah Sol Hee yang terkenal enak. Doha datang menjenguk Dok Chan di penjara, dan Dok Chan menyampaikan bahwa di telepon Om Ji ada pesan yang belum terkirim pada Doha, bahwa Om Ji menginginkan Doha hidup bahagia. Suatu hari, Doha datang ke kafe tarot Sol Hee dengan membawa cincin. Ternyata Doha melamar Sol Hee. Doha juga memberi tiket untuk nonton bola bersama. Di kejauhan, terlihat Kang Min sedang bertugas, dan ia melihat Sol Hee sedang berjalan membawa koper untuk bepergian dengan Doha. Di bus Sol Hee dan Doha terlihat bahagia. Mereka pergi bersama merayakan cinta mereka berdua setelah resmi sebagai pasangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.